Pemirsa pelaku pencurian pecah kaca mobil di Kota Jambi dihadiahi timah panas oleh petugas Polsek Pasar. Pelaku yang telah mencuri uang hingga Rp220 juta ini melakukan perlawanan ketika ditangkap. Unit Reskrim Polsek Pasar berhasil meringkus seorang pelaku komplotan pencurian pecah kaca di Kota Jambi. Pelaku berinisial BH, warga Kelurahan Simpang 3 Sipin, Kejamatan Kota Baru Jambi. Pelaku diketahui beraksi bersama dua orang tersangka lainnya yang kini belum tertangkap. Polisi telah mengantongi identitas keduanya dan kini dalam masa pengejaran. Kapolsek Pasar AKP Indar Wahyu Dwi Setiawan mengatakan, ketiga pelaku melakukan aksi pencurian pecah kaca mobil pada 11 Maret lalu di parkiran kelenteng Siusanteng, Kampung Manggis. Ketiga pelaku telah berhasil melarikan uang milik korban hingga mencapai Rp220 juta. Menurut Kapolsek, tersangka yang ditangkap merupakan otak dari pelaku perampokan. Ia berperan sebagai pengatur strategi dan mencari calon korbannya. Diketahui tersangka juga merupakan residivis dengan kasus yang sama di mana telah satu kali masuk penjara. Modus yang digunakan pelaku adalah dengan mencari para korban yang telah melakukan penarikan uang di bank atau ATM. Setelah mendapatkan target ketiga pelaku langsung mengikuti korban hingga menentukan aksi pencurian. Yang diduga dilakukan oleh tiga orang dengan inisial atas nama yang pertama yang berhasil kita ungkap B.H. Namun kami masih tetap melakukan pengembangan dan penyelidikan terhadap dua orang lainnya yang perlu kami kejar dan kami selidiki lebih lanjut. Selain mengamankan pelaku, polisi juga mengamankan beberapa barang bukti yang digunakan pelaku. Yakni satu unit mobil, satu unit motor, serta uang tunai yang berhasil dicuri pelaku. Pelaku dijerat pasal pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman di atas lima tahun kurungan penjara. Asar Patahangi, Jack TV melaporkan.